Sebanyak 16.490 Ketua RT dan RW didaftarkan ke pesertaan BP Jam Sostek oleh pemerintah Kabupaten Jember. Jeminan sosial ketenaga kerjaan bagi seluruh RT dan RW sebagai bentuk proteksi. Karena selama ini RT dan RW menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan wabah COVID-19 agar segera berakhir. Sebagai bentuk apresiasi atas peran serta Ketua RT dan RW dalam mensosialisasikan ancaman wabah COVID-19 di tengah masyarakat, pemerintah Kabupaten Jember mengikut sertakan Ketua RT dan RW sekabupaten Jember dalam kepesertaan BP Jam Sostek. Bertempat di Pendopo Waya Wibawagraha, sebanyak 16.490 Ketua RT dan RW sekabupaten Jember resmi didaftarkan dalam kepesertaan BP Jam Sostek. Namun dalam acara jeminan sosial kartu BPJS ketenaga kerjaan untuk RT-RW ini, hanya perwakilan saja yang hadir di Pendopo Waya Wibawagraha, selebihnya mengikuti rangkaian acara melalui daring. Jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi seluruh RT dan RW sebagai bentuk proteksi, karena selama ini RT dan RW menjadi gerda terdepan dalam mensosialisasikan wabah COVID-19 agar segera berakhir. Selain Ketua RT dan RW, Pemkap Jember juga akan mendaftarkan kepesertaan BP Jam Sostek untuk para guru ngaji sekabupaten Jember. Tujuannya adalah kami memberikan proteksi, pelindungan terhadap RT-RW kami, karena saat ini, apalagi saat ini, RT-RW kita ini betul-betul menjadi gerda terdepan untuk membantu kita semua, membantu masyarakat untuk mensosialisasikan agar COVID-19 ini segera berakhir di Jember ini. Pemkap semuanya, kita Pemkap yang membayar semua. Dan guru ngaji juga, setelah lagi guru ngaji. Guru ngaji juga akan kita beri jaminan tentang BPJS melalui kerja. Jaminannya dua, proteksinya kecelakaan dan kematian. Sangat berarti sekali dan semoga bermanfaat untuk kami semuanya, RT-RW, dan juga untuk keluarga kami. Tugas kami sendiri, kami diarahkan, ditugaskan oleh Ibu Kepala Desa kami, yaitu untuk sama-sama menjaga lingkungan kita masing-masing. Apabila ada salah satu warga di antara kita ada yang isoman, kita bahu-membahu sedikit banyak, kita tunjukkan rata sosial kita semangatnya kita dengan jarang, kita itu membantu meringankan beban mereka seperti kita ada. Dalam kesempatan ini, Bupati Jember Hendisi Suwanto juga menyerahkan santunan bagi keluarga sekretaris desa dan ketua RT yang meninggal dunia dan telah terdaftar dalam kepesertaan BPJM Sostek. Dari Jember, tim liputan mengabarkan untuk KGTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.